Inilah sejumlah sepeda motor hasil curian yang berhasil diamankan oleh kepolisian dan akan diserahkan ke pemiliknya. Beberapa diantaranya merupakan motor sport yang kunci kontaknya sudah dipalsukan oleh pelaku. Senin kemarin, sejumlah warga pun langsung mendatangi polsek Pulau Gadung Jakarta Timur untuk mengambil motor mereka. Untuk mengambil motor, polisi akan mencocokkan sejumlah dokumen, mulai dari surat keterangan kehilangan kendaraan, juga surat kendaraan yang dicocokkan dengan nomor mesin maupun nomor rangka kendaraan. Selain merupakan hasil curian, puluhan motor sitan ini diamankan dari para pelaku kejahatan penipuan leasing. Hingga Senin kemarin, masih ada 40 sepeda motor hasil curian yang belum diambil oleh pemiliknya. Warga yang merasa kehilangan sepeda motor diminta datang ke polsek Pulau Gadung untuk pengecekan. Dari hasil operasi pengungkapan kasus pencurian sepeda motor, polsek Pulau Gadung telah mengamankan 12 pelaku. Satu penada yang diduga melarikan diri ke wilayah Jambi masih dalam pengejaran. Pulang dari situ dan lalu saya dilampas motornya. Dan alasan saya nunggak 4 bulan. Padahal waktu itu saya cuma nunggak 1 bulan doang. Jadi maksudnya langsung diambil? Iya Pak. Bahwasannya polsek Pulau Gadung hari ini akan menyerahkan kendaraan yang kepada pemiliknya. Yang mana kendaraan kendaraan ini didapat dari hasil pencurian dan hasil penampasan. Operasi pengungkapan motor curian ini terungkap setelah kecurigaan petugas terhadap aktivitas truk yang mengirimkan puluhan sepeda motor siap jual beberapa waktu lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!